Intro Halo guys, kembali lagi di Tutor Aja Online Course Masih kita berada di materi pajak Dan kembali lagi dengan gue, Kedrik Lai Hari ini kita akan belajar perhitungan pajak penghasilan untuk bisnis kuliner UMKM Khususnya buat kalian yang pengen buka bisnis kuliner di masa pandemi covid ini Nah, dasar hukum yang kita pakai adalah Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 Ditambah ada Peraturan Menteri Keuangan No. 44 tahun 2020 Oke, tanpa berlama lagi kita langsung mulai aja Perhitungan pajak penghasilan untuk bisnis kuliner Nah, sebelumnya gue menjelaskan dulu Kriteria untuk UMKM menurut UU No. 20 tahun 2008 Nah, sebenarnya UMKM ini dibagi menjadi 3 Yang pertama, usaha mikro atau industri rumah tangga Usaha kecil, usaha menengah Yang masing-masing punya kriterianya Nah, kalau usaha mikro, karyawannya itu kurang dari 4 Asetnya kurang dari 50 juta Dan omset maksimal per tahunnya adalah 300 juta Sedangkan untuk usaha kecil, karyawannya 5-19 orang Asetnya 50-500 juta, omsetnya 300 juta sampai 2,5 miliar per tahun Nah, untuk kategori usaha menengah lebih tinggi lagi Karyawannya dari 20-99 orang Asetnya 500 juta sampai 10 miliar Dan omsetnya 2,5 miliar sampai 50 miliar per tahunnya Nah, ini adalah kriteria UMKM Nah, kalian masih ingatkan Rumusan ini Subjek pajak plus objek pajak sama dengan wajib pajak Prinsipnya tetap sama Jadi, dalam sistem pajak ada yang namanya subjek Ada yang namanya objek Baru menjadi wajib pajak Nah, untuk konsep pajak penghasilan untuk usaha kuliner Subjek pajaknya tentu pengusaha UMKM Mau dia pribadi Atau punya badan usaha Itu namanya subjek pajaknya Subjek pajak tentu penghasilan Terus pajak yang dikenakan tetap self-assessment Dan nanti dibayarkan di store sendiri dan diarsipkan Nah, kita langsung coba mulai contohnya aja Pertama untuk subjek pajaknya dulu Nah, contohnya ada Randy Masih soal lulusan 2019 Tentunya ini dia kuliah Terus dia lulus Kemudian dia mau buka bis kuliner Namanya I'm Geprek Di Geprek Asik Nah, kebetulan dia sudah punya kartu NPWP Yang kartu disini namanya NPWP Nomor pokok wajib pajak Seperti ID cardnya buat pajak Nah, sejak Desember 2019 Jadi kurang lebih di awal tahun dia mau buka bis kuliner Nah, objek pajaknya adalah transaksi-transaksi yang terjadi di bulanan Secara bulanan gitu ya Jadi misalnya yang pertama Setiap bulannya anggap kita asumsikan dia punya omset 200 juta per bulan Kemudian dia bayar ruko 8 juta per bulan Bayar gaji 10 juta per bulan 4 orang Membayar jasa perbaikan motor secara berkala 500 ribu Anggap ini ada biaya bulanannya Nah, kemudian Step kedua Kita mesti tahu Transaksi ini termasuk PPH Dikenakan PPH apa aja gitu Nah, dari sini kita bisa tahu Berdasarkan Video sebelumnya Kita sudah tahu penghasilan apa aja yang masuk objek pajak Pengeluaran apa aja yang harus dipotong objek pajak Prinsipnya masih sama Nah, di sini Penghasilan bulanannya Kita masukin ke PPH final Oke Nanti akan dijelaskan lebih lanjut Bayar sewa ruko PPH final 4 ayat 2 Bayar gaji bulanan Ini PPH 21 tapi tetap nihil Kenapa tetap nihil? Karena Ini gaji bulanan Belum sampai Gaji bulanan yang disetahunkan Belum sampai PTKP paling kecil Yaitu 54 juta Atau 4,5 juta per bulan Untuk satu orangnya Nah, kemudian Jasa perbaikan motor Dia dikenain potongan PPH 23 Nah, sekarang kita fokus Yang dilingkarin Di penghasilannya Karena ini yang cukup penting Nah, jadi Untuk Sebuah bisnis UMKM Yang Membayar gaji karyawan Di bawah 32 juta per tahun Yang gaji karyawannya Kurang dari 32 juta per tahun Nah, ini masih dapat Menggunakan PPH final Nah, apa itu PPH final? Kita Next Jadi, untuk ketentuan PPH final Ini Biasa kalau Kita lihat di berita Itu Dibilang PPH Untuk UMKM Gitu ya Sejak 1 Juli 2019 Tarifnya 0,5% Nah Di sini Coba kita Dari peraturan itu Kita bagi menjadi 3 Ada WPOP Ada Badan Ada PT Nah Di sini Siapa aja yang Bisa menggunakan tarif 0,5% Ke bulan 0,5% Ini dihitung dari Omset bulanannya Gitu Nah Untuk yang WPOP Dia bisa pakai Tarif 0,5% Dalam jangka waktu 7 tahun Nah, setelah 7 tahun Dia harus Mendaftaran diri Sebagai Atau Memohon Pengukuhan Sebagai PKP Atau pengusaha Kena pajak Kalau WP Badan 4 tahun Kalau Perseroan terbatas Atau PT Itu 3 tahun Nah Gimana sih Cara hitungnya Let's say Randy tadi Punya omset bulan 200 juta Gampang Tinggal 0,5% Kali omsetnya Atau Revenue kotornya Gitu Jadi 0,5% Kali 200 juta Sama dengan 1 juta Jadi setiap Bulannya Si Randy ini Harus bayar 1 juta Dia setorkan Ke kas negara Waktunya Sebelum tanggal 15 bulan berikutnya Jadi kurang lebih Misalnya Kalau dia mau bayar Pajak final Bulan Februari Berarti Paling lambat Tanggal 15 Maret Gitu Kalau bisa Tanggal 14 Maret Paling telat Nah Gimana sih Cara bayarnya Yang pertama Dia harus punya Kode pembayaran Di website resmi DJP Nah ini Dapatkan Waktu kalian daftar Gitu Dan bayar Terus nanti Bayarnya Via kantor post ATM Internet banking M banking Semuanya udah bisa Langsung pakai Tokopedia Juga bisa Kemudian Tidak perlu Lapor SPT Masa Jadi Untuk pembayaran PPH final ini Kita gak perlu Lapor setiap Bulannya Karena Setiap kita bayar Kita sudah Dapat Nomor transaksi Peneriman negara Atau NTPN Dalam SP PPH final Nah ini Dijadikan Sebagai Laporan Masanya Nah Lapornya Gimana Ya Yang tadi Kalau masanya Gak perlu Dilaporkan Tapi SPT tahunan Tetap Dilaporkan Nah ini Dilaporkan Melalui website Direkturat Jenderal Pajak Online Kalau bisa Sekarang Semuanya Udah online Mengingat Lagi pandemi Covid Ya Nah Kalau misalnya Rugi Atau gak ada Omset Gimana tuh caranya Tenang Gak perlu galau ya Jadi kalau Kita gak punya Omset Misalnya kita gak jual Barang sama sekali Atau misalnya Kita rugi Nah kita Dapat fasilitas Untuk Tidak wajib Membayar Pph final Tenang aja DJP Paham kok Selalu Buat UMKM Nah Kebetulan Ada info penting nih Selama Pandemi Covid-19 Dirjet Pajak Ini Ngeluarin Insentif Untuk UMKM 0% Jadi UMKM Gak perlu Bayar Tarif Pph final Jadi mereka Tetap bisa dapat Omset full Nah syaratnya Mereka harus Melaporkan SPT tahunan 2019 Jadi SPT tahunan Yang tahun lalu Dikelarin dulu Baru dia bisa Menikmati Tarif 0% Untuk masa April Sampai September 2020 Gitu Nah Sebenarnya Materinya Cuma sampai Situ doang Tapi Ada Satu tambahan Lagi nih Khususnya Buat kalian Yang punya Bisnis kuliner Amin-amin Sudah menjadi Bisnis kuliner yang besar Dan sudah Dikukukan Jadi pengusaha Kena pajak Nah Kalian Jangan lupa Untuk menangkan Pajak restoran Kepada konsumen Nah Pajak restoran Ini Adalah Pajak Yang Dipungut Oleh Pemerintah Daerah Mengenai Jasa restoran Dan lain-lain Penyediaan Makanan Nah Ini Tiap daerah Punya Peraturan Masing-masing Tarifnya Itu Paling tinggi 0.10% Dari Setiap Jumlah Pembayaran Yang diterima Atau Yang seharusnya Diterima Oleh Restoran Jadi Kalau Misalnya Kalian Beli Misalnya Geprek A Paket Geprek A Ada Pajak Restorannya Nah Pajak Restoran Ini Nggak Disetorkan Ke Kas Negara Yang pusat Tapi Pemerintah Daerah Gitu Yang dipakai 10% Nah Perhitungannya Tetap Simple sih Jadi Misalnya Ada Kalian Beli Harga Geprek Hemat Satu Di Usaha Kuliner Randy Tadi Rp45.000 Nah Berarti Pajak Restorannya Kan 10% Rp4.500 Jadi Randy Harus Mengenakan Harga Itu Plus Pajak Restorannya Sebenarnya Bebas Dari Pemiliknya Kalau Misalnya Dia Mau Ngenain Ke Konsumen Juga Bisa Tapi Kalau Misalnya Rp45.000 Termasuk Pajak Restoran Itu Sebenarnya Lebih Bagus Lagi Tapi Dampaknya Profit Margin Dari Si Randy Ini Menurun Gitu Nah Disini Bayar Nama Lapornya Kurang lebih Simple Banget Jadi Ini Dihitung Secara Mandiri Perbulan Nanti Ini Akan Disetorkan Menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah Atau SSPD Paling Lama 15 Hari Setelah Berakhir Masa Pajak Kurang lebih Sama Jadwalnya Sama PPH Final Kemudian Bayarnya Juga Bisa Lewat Banyak Hal Yang Paling Resmi Adalah Bank Daerah Kemudian Nanti Ada Bank Swasta Dan Bisa Bayar Di Alfamart Indomerate Atau Bisa Bayar Di Tokopedia Juga Oke Materinya Sampai Situ Dulu Halo Guys Gue Kedrick Lai Dan Gue Salah Tutor Tutor Aja Dan Kebetulan Gue Yang Isi Suara Untuk Video Kali Ini Nah Kalau Kalian Suka Dengan Video Video Di Channel Tutor Aja Kalian Bisa Tekan Tombol Subscribe Untuk Dapatkan Lebih Banyak Video Yang Useful Dan Dengan Materi Bisnis Contohnya Yang Disini Oke Sampai Jumpa Di Video Berikutnya